Sosok Agus Khairuddin memang layak jadi buah bibir. Office boy yang bekerja di sebuah bank swasta wilayah Kalimalang, Bekasi Selatan ini, memberikan contoh yang berharga bagi para pejabat negara yang kerap kali silau memakan uang negara. Agus mengembalikan utuh uang 100 juta rupiah yang tidak sengaja ditemukannya ketika membersihkan sampah di bagian belakang meja teller. Tanpa ragu, Agus langsung menyerahkan seluruh uang yang ditemukannya kepada petugas keamanan kantor. Uang itu ada di bawah, terantai. Saya mau buang sampah, karena menghadirkan segi saya, saya nggak mau. Saya langsung tanpa ada perasaan gemetar, malas ini uang 100 juta. Awalnya, Agus mengira uang itu adalah milik nasabah yang tertinggal. Tapi ternyata, pundilan uang pecahan 100 ribuan itu adalah milik bank yang tertinggal karena keteledoran teller. Sehari-hari, ayah tiga anak ini memang dikenal sebagai pribadi yang sederhana, polos dan jujur. Kalau di mata saya sih, Mas Agus itu sosok yang baik ya. Baik, terutama dia orangnya jujur. Karena di EBSM ini yang diutamakan adalah kejujuran dan integritas. Jadi dia orangnya ya nggak neko-neko gitu. Jadi kalau misalnya disuruh apa, diikut, jadi gitu. Secara tidak langsung, kami sebagai pegawai karyawan komperasi gitu ya Pak, pada umumnya merasa jadi dengan adanya Mas Agus kemarin berbuat seperti itu, Pak, jadi baik gitu. Maksudnya di mata semua pihak gitu, Pak. Ya, jadi sorry, taulah dan juga buat kami gitu, Pak. Layak rasanya, para pejabat tinggi negeri ini belajar dari sosok Agus yang bersih hati dan jiwanya. Kejujuran pria yang pernah menjadi pedagang asongan dan petugas kebersihan ini harusnya menjadi tamparan keras bagi para tikus koruptor yang tanpa malu rakus memakan uang rakyat. Matius Utomo, Christopher Nove, Jakarta.